assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah teman-teman di video kali ini saya masak ayam kecap empuk walaupun gak diungkep loh sebelumnya teman-teman dan marinasinya juga gak lama-lama amat cukup 30 menit saja bumbunya juga sudah meresap yuk kita bikin sama-sama ya di sini saya punya 500 gram atau setengah kilo daging ayam saya pilih bagian paha ya teman-teman karena saya gak terlalu suka kalau dagingnya itu terlalu banyak pengennya ada tulang-tulangnya tapi kalau teman-teman pengen yang banyak dagingnya pilih yang bagian dada ya nah ini proses untuk mulai kita memotong sampai membersihkan ya teman-teman kita potong-potong dulu sesuai selera di sini saya hanya membagi tiga ya tiga bagian jadi semuanya enam bagian nantinya ini kulitnya saya buang dulu ya juga ada lemak-lemak yang menempel di sekitar dagingnya itu saya buang saya nggak pakai nah saya potong bagian pahanya dan bagian paha atas juga saya bagi dua ya kemudian sedikit dikerat-kerat supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dalam olahan daging itu nggak ada bosannya ya teman-teman ya macam-macam kreasinya diapain aja itu enak banget jadi kita selalu bersyukur Allah itu memberikan kita satu bahan makanan yang apa namanya enak untuk dikonsumsi apa aja dan mudah ditemukan ya oke setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman mulai kita membersihkan di sini saya nggak langsung cuci pakai air ya teman-teman kita lihat aja kita taruh dalam wadah kemudian kita tambahkan satu sendok makan tepung terigu ini fungsinya untuk mengangkat lendir-lendir yang masih menempel di daging ayamnya jadi nanti hasilnya tuh keset banget teman-teman nah seperti ini kita ganti wadahnya yang lebih besar lalu kita beri air untuk dicuci sampai bersih ya ini satu kali cuci ya teman-teman nanti yang kedua kalinya saya masih kasih tepung terigu lagi lakukan hal yang sama kemudian dicuci atau dibilas sampai bersih udah gitu aja jadi tepung terigunya itu dikasihnya dua kali ya teman-teman sebenarnya sih boleh sekali ya tapi lebih lebih apa namanya lebih yakin lagi tuh yang kedua kali jadi dia lebih basah dibanding yang tadi jadi rada kering ya nah udah seperti ini kita bilas lagi sampai benar-benar bersih jadi hasilnya itu keset ya dagingnya teman-teman nggak ada lendir dan juga nggak bau amis nah kalau sudah benar-benar bersih kita sisihkan dulu kita persiapkan untuk bumbu marinasinya di sini teman-teman bisa pakai blender atau ulekan manual seperti ini ya siapkan bawang putih garam dan juga ketumbar resepnya nanti bisa lihat di description box ya teman-teman nah ini karena ada gempa gempa lokal ya maksudnya ini guncangan guncangan jadi saya percepat aja ya teman-teman ini supaya mempermudah dan mempercepat videonya dihaluskan aja seperti biasa lalu kita sisihkan untuk marinasi ayamnya nah ini ayamnya udah bersih ya udah keset masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi kemudian kita tambahkan sedikit penyedap rasa dan ini satu rahasia juga teman-teman tambahkan satu sendok makan cukameja ya ini fungsinya untuk apa untuk melembutkan daging ayamnya jadi walaupun dia tidak diungkap ya teman-teman dimarinasi seperti ini terus nanti kita goreng asal gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman itu dagingnya empuk banget teman-teman sampai esok harinya atau dua hari kita makan tuh dagingnya masih empuk loh nah teman-teman bisa coba nanti di rumah ya untuk proses nah ini setelah 30 menit ya teman-teman setelah dimarinasi 30 menit kita goreng dengan api yang sedang aja seperti ini jadi tidak usah terlalu garing ayamnya nah karena nanti di proses pengkecapan itu juga ada proses dia mematangkan dagingnya ya jadi dalamnya insyaallah juga matang teman-teman seperti ini nah cukup seperti ini ya nah kita angkat ayamnya kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu kecapnya untuk bumbu kecapnya ini sangat sederhana ya teman-teman tidak susah ini ada 4 siung bawang putih kita geprek begini aja tidak usah terlalu halus lalu kita tambahkan bawang merah jadi bawang merahnya lebih sedikit aja dari bawang putih ini sama-sama 4 cuman bawang merahnya itu lebih kecil ya teman-teman nah kita tumis dengan minyak secukupnya seperti ini tumis sampai harum kalau saya sih senangnya rada kecoklatannya tapi enggak gosong tambahkan air secukupnya kita aduk rata kembali lalu kita masukkan seasoningnya ini ada merica bubuk kemudian 3 sendok makan gula pasir dan nanti koreksi rasa saya nambahin 1 sendok lagi teman-teman karena manisnya kurang kurang nendang gitu ya kurang balance gitu nah ini ada sedikit penyedap rasa kaldu bubuk dan saya juga tambahkan 1 sendok makan saus tiram ini bikin apa namanya rasanya itu makin lengkap ya kemudian yang terakhir namanya ayam kecap enggak lengkap kalau enggak pakai kecap kan mereknya boleh apa aja yang teman-teman pakai ya ini kira-kira 4 sendok makan teman-teman cuman kelihatannya kayak sedikit ya tapi lumayan banyak 4 sendok makan nah disini saya tambahkan ya tadi sudah saya jelaskan tadi di awal saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir nah kita tunggu sampai dia mengental apinya dikecilkan karena prosesnya enggak lama ya kita masukkan ayamnya kemudian kita ratakan kecapnya apinya kita kecilkan kita tunggu sampai kuahnya itu enggak sat-sat banget ya ada sedikitlah sisanya lebih kental dari sebelumnya jadi dia bener-bener meresap ke dalam ayamnya nah teman-teman ayam kita sudah jadi ini dia ayam kecap ayam goreng kecap empuk teman-teman bisa coba bedanya enggak dikasih cuka sama dikasih cuka ya ini empuk banget enak banget anak-anak pasti suka orang-orang di rumah juga pasti suka ya ayam goreng kecap kecapnya kental bumbunya terasa marinasinya juga ayamnya enggak bau amis dan pokoknya komplit lah rasanya ya ini saya coba buka dagingnya teman-teman di dalamnya sampai matang ya ternyata dia matang jadi waktu proses memasaknya apinya jangan terlalu besar ya jadi dia proses mematangkan dagingnya itu dapat gitu oke ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman bisa coba di rumah dan terima kasih yang sudah subscribe jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya biar enggak ketinggalan video-video terbaru saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati